Putaran ekonomi kan harus jalan Kalau putaran ekonomi Gak jalan Ya negara ini juga amruk sih Benar Karena kalau kita mau jujur Bahwa putaran ekonomi negara ini Lebih besar tuh sebetulnya di UKM So bagaimana UKM ini Harus bisa bangkit Harus bisa segera dibangkitkan Hai guys Welcome back to The Ngobis Acara IG Live kami Yang setiap Setiap Senin ya guys Setiap Senin pukul 7 malam WIB 19.00 Buat teman-teman yang selalu Pantengin acara kami The Ngobis Pasti tau tuh kemarin Kita ngobrol dengan siapa ya Nah tapi hari ini gak kalah keren ya guys Kita hari ini akan ngobrol Dengan salah satu narsumber yang luar biasa juga ya Kemarin Apa namanya narsumnya perempuan juga kemarin Dengan Bu Amelia Oke jadi kemarin minggu lalu kita sempat Live ya dengan Bu Amelia gitu ya Kalau gak salah kemarin kita bahas soal apa ya guys ya Minggu lalu kita bahas Soal strategi pengelolaan SDM Ya jadi minggu lalu kita bahas soal strategi pengelolaan SDM Ya tetap di Kita bincang-bincang santai dengan para pemisih sukses ya Yang kali ini guys yang hari ini Kita akan ngobrol juga dengan seorang perempuan Ya jadi hari ini Pemisihnya luar biasa juga Seorang perempuan ya Ibu yang luar biasa ya Dengan Ibu Irma Sustika Ya dengan Ibu Irma Sustika ya Jadi kita hari ini akan membahas soal apa nih Strategi UMKM bangkit dan bertumbuh pasca pandemi ya Jadi ini pasti topik yang keren guys Soalnya Ini kan kita habis ini Moga-moga ya Habis covid Kita Selesai ya Karena sudah mulai disuntik ya Sudah divaksin ya Nah so harapannya setelah kita pandemi covid Setelah kita disuntik Setelah divaksin semua Ekonomi sudah mulai menggeliat nih ya Terus gimana nih mulai kita-kita sebagai UMKM Mempersiapkan diri kita Untuk bisa growing Untuk bisa fight ya Di masa setelah atau pasca pandemi covid ya Oke guys Ini narasumbernya sudah join Oke ya sebentar saya Bacakan dulu profilnya Bu Irma Sustika ya Jadi Bu Irma Sustika ini adalah CEO dari ISF Consulting guys ISF Consulting ya Dan juga beliau ini adalah Sebentar Founder Women Trainer Community Ya ini keren guys Jadi beliau membuat komunitas dari Women Trainer ya Bagaimana perempuan menjadi entrepreneur ya Dan ini beliau juga trainer Dan juga UKM Business Coach Dan juga penulis guys ternyata guys Ini keren banget Ini profilnya banyak nih Ya kita gak lama-lama guys Langsung kita undang Bu Irma Sustika Ya oke Oke Hai Bu Irma Hai Apa kabar ibu Baik 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 ya 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 Ini lagi posisi dimana nih ibu Posisinya Di rumah pastinya Di rumah pastinya Banyak WFI nih ibu sekarang ya Atau masih sudah ke kantor Atau gimana nih kondisinya sekarang Masih lebih banyak di rumah Ke kantor Tapi datang ke kantor Paling ke kantor juga Beberapa kali Dan semua kegiatan Masih kita Lebih banyak Dilakukan masih Masih Online nih Online ya bu ya Bahkan termasuk Untuk consultingnya Sudah semuanya Via online ya bu ya Iya Oke 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 Untuk kegiatan Komunitasnya Semua Kita lakukan By virtual Semua By virtual Waduh Mantap Mantap Berarti komunitasnya Pun juga online ya bu ya Komunitas woman Plannernya ya Sekarang Iya Tentunya iya Kita harus beradaptasi Kita harus dalam Mengkondisikan Jadi sejak pandemi Semua aktivitas Kita lakukannya Secara online Secara virtual Oke 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 Tapi Tidak bingung ya bu ya Karena kan masukin Kalau community Biasanya mungkin ketemu Biasanya intas Ah iya Cicet Apalagi kalau perempuan Ya bu ngumpul Itu kan enak Ngomongnya gitu Sharing Lalu akhirnya ketemu Akhirnya tindak Ke Online tuh gimana Bu rasanya Kalau community Ya harus bisa beradaptasi Jadi memang dari awal Kita sudah langsung switching Begitu awal pandemi Kita langsung switch Walaupun kita gak bisa Ketemu fisik Tapi kita tetap Masih bisa tatap-tatapan Kok Yes Tatap-tatap secara virtual ya Bu Irma ya Masih bisa tatap-tatapan Virtual Masih bisa saling lihat Masih bisa saling berkomunikasi Justru di satu sisi Malah lebih mudah Karena Mungkin kalau dulu Kita kegiatannya Berpindah-pindah Misalnya bulan ini Kita di kota ini Di kota itu Tapi Dengan Dengan virtual Bisa jadi satu Malah dari Dari Pelas Semana Bersambung 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 Yes Yes Jadi malah lebih gampang Ya Bu Irma Malahan Ya Benar Malah Malah Mereking Semua Benar Yes 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 Oke 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 Ini anyway Thank you banget Bu Irma Hari ini sudah berkenan Untuk sharing-sharing Dengan kami ya Bu Terutama dengan Topik hari ini Kita ngomong soal Ini ya UKM ya Bagaimana Apa namanya UMKM Ya Bisa bangkit Dan bertumbuh Pasca pandemi Ya Ini topik yang Saya yakin dan percaya Pasti bermanfaat Buat teman-teman audience Ya The Consulting Ataupun teman-teman juga Yang nonton Nantinya Bermanfaat Nah Tapi sebelum Kita mulai Bu Kita ngomong ke topik Intinya gitu Mungkin nanti Bu Irma Bahas strategi Atau apapun yang Bu Irma akan sampaikan Nah Kami tertarik nih Bu Kita Ingin tahu nih Maksudnya buat teman-teman juga Kalau mungkin lihat Profile-profilennya Pembicara Itu Taunya kisah-kisah Bagusnya saja Bu Gini ya Kisah-kisah suksesnya Itu ya Bu Irma CEO TSF Consulting Gitu Founder Woman Planner Ya Tapi Nggak tahu nih Bu Kisah hidupnya Kisah Jatuh Bangunnya Kisah suksesnya Nah ini Ini mungkin boleh nggak Bu Kalau kita ulik-ulik Dikit nih Bu Biar kita juga Teman-teman dapat Inspirasi dari Cerita-cerita Mungkin yang disampaikan oleh Bu Irma nih Bu Kisah hidupnya Mas Dedy Seringkan Kita Hanya melihat Dari sisi Dari sisi luar Wah Enak Wah Seru Gitu Gitu Di sisi Kalau dibilang Sebuah perjalanan Saya Pada awalnya Dahulu juga Saya sebagai karyawan Nih Mas Dedy Saya sebagai Profesional Saya di Financial institution Kurang lebih Selama Hampir 20 tahun Oke 20 tahun Lalu Pada satu titik Saya mengundurkan diri Di tahun 2006 Saya mengundurkan diri Saya desain Alasannya Mungkin Klasik Bagi perempuan Adalah Saya ingin Dekat dengan Anak-anak Oh Sudah 20 tahun Ya Bu Waktu itu Ya Ya Hampir 20 tahun Yang juga Sudah cukup Bagus Tapi Pada satu titik Saya harus Memilih Nih Tidak mudah Memang Menentukan Sebuah pilihan Saya Terus Dengan karir saya Atau Saya Kembali Di rumah Nah Saat itu Saya lebih Milih Untuk Anak-anak Saya Saya Lebih Milih Pulang Untuk Lebih Dekat Dengan Anak-anak Saya Konyol Kalau Bila Gile Banget Dengan Karir Selama Itu Lalu Ditinggalkan Begitu Saja Lalu Saya Kembali Ke rumah Dan Saya Sebenarnya Saya Awal Merintis Untuk Consulting Saya Oh Yes 20 tahun Kalau di Industri Keuangan Posisinya Sudah Termasuk Manajemen Tingkat Atas Lumayan Kalau Boleh Tahu Industri Finansial Di Bank Pertama Saya Di Perbankan 10 Tahun Di Perbankan 10 Tahun Di Dunia Infrans Oke 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 Jadi Juga Sudah Dengan Posisi Yang Bagus Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Memilih Jadi Tahun Saya Memutupkan Untuk Resign Dan Saya Membangun Usaha Diri Di rumah Dengan Membangun Consulting Tersebut Gitu Mas Dedy Jadi Memang Tidak Mudah Saat Itu Dari Sisi Profesional Saya Memotong Memangkas Langsung Dan Saya Switch Menjadi Entrepreneur Untuk Membangun Sebuah Consulting Sendiri Dari Sebuah Kamar Di Rumah Saya Yes 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 Iya Awalnya Itu Lalu Tahun 2010 Baru Saya Menyentuh Dan Mencoba Membangun Sebuah Komunitas Dengan Awalnya Tujuannya Ingin Agar Membantu Dan Mendampingi Teman-teman Perempuan Khususnya Agar Bisa Lebih Maju Jadi 2010 Baru Mulai Membuat Untuk Women Trainer Itu Ya Untuk Komuniti Women Trainer Itu Berawal Karena Saya Berfikir Dengan Saat Itu Yang Ada Di Otak Saya Karena Saya Sebelumnya Lama Di Profesional Dan Saya Tidak Pernah Apa Ya Buat Saya Waktu Itu Sangat Amat Berharga Namun Di Sisi Lain Masih Kering Melihat Banyak Teman-teman Perempuan Saat Itu Yang Banyak Membuang Waktu Produktifnya Mereka Di Rumah Saya Pikir Sayang Sekali Ya Gitu Ya Jadi Kita Awalnya Hanya Just to Sharing Di Social Media Juga Karena Buat Apa Social Media Kalau Hanya Dipakai Tidak Untuk Hal-hal Yang Positif Nah Awalnya Itu Mas Deddy Oke 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 Menarik Ya Bu Ya Menarik Bu Mungkin Teman-teman Juga Belum Tahu Nih Bu Ya Kan Kalau Ibu Juga Pendiri Atau CEO Dari ISF Consulting Gitu Ya Mungkin Boleh Nggak Bu Diceritakan Singkat Buat Teman-teman Juga Biar Teman-teman Tahu Apa ISF Consulting Bergerak Di Bidang Apa Terus Kok Bisa Sampai Bisa Bisa Apa Woman Planner Itu Apa Yang 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 Dibawa Misinya Oleh Bu Irma Selaku Dari Ponder Dari Woman Planner Itu Keduanya Memang Keduanya Memang Didorong Oleh Idealisme Sebenarnya Mas Tiddy Pada Saat Saya Memang Consulting Jujur Waktu Itu Saat Saya Memutuskan Untuk Resign Keluarga Saya Marah Gitu Ya Di Satu Sisi So Semua Bilang Terus Anak-anak Mau Dikasih Makan Apa Gitu Kamu Mau Usaha Apa Gitu Kenapa Saya Memilih Untuk Membangun Merintis Consulting Saat Saya Resign Saat Itu Yang Ada Di Benak Saya Saya Terbiasa Bekerja Di Perusahaan Besar Di Korporasi Di Korporasi Yang Namanya Pelatihan Yang Nama Training Itu Kayaknya Udah Jadi Makanan Wajib Benar Tapi Tidak Tapi Tidak Untuk Perusahaan Perusahaan Kecil Saat Itu Saya Belum Menyentuh Tapi Tidak Untuk Perusahaan Perusahaan Yang Relatif Masih Kecil Di Satu Sisi Mereka Butuh Bertumbuh Loh Benar Bukan Hanya Karyawan Dari Perusahaan Besar Aja Yang Perlu Improve Namun Perusahaan Perusahaan Kecil Juga Bagaimana Mereka Mampu Untuk Meningkatkan Kapasitas Dari Jadi Awalnya Tuh Dari Dari Sana Terdorong Saya Saya 20 tahun Saya punya Pengalaman Yang Cukup Saya Punya Ilmu Yang Gak Bosen Mungkin Dulu Perusahaan Saya Nyekolah Ini Itu Untuk Apa Disimpen Di otak Saya Semua Pengalaman Dan Semua Ilmu Rasanya Egois Sekali Saya 2006 2006 Saya Langsung Sweet Saya Saat Itu Saya Langsung Memang Fokus Saya Kepada Perusahaan Perusahaan Yang Relatif Masih Kecil Yang Belum Banyak Awalnya Namun Mereka Disili Proven Oke Itu Awalnya Saya Membangunkan Consulting Jadi Consulting ESF Consulting Lebih Kepada Human Development Gitu Ya Lebih Kepada Human Development Sales Sama Service Oh Human Development Sales Service Berarti Cukup Comprehensive Ya Cukup Banyak Juga Yang Dilatih Oke 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 Menarik Jadi Dari Sana Ibu Buka Consulting Dulu Dan Dari Situ Baru Punya Idealisme Juga Untuk Bisa Membantu Ya Bu Perempuan Perempuan Yang Di Rumah Saja Benar Mantap 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 Jadi 2006 Saya Bangun Consulting 2010 Itu Saya Awalnya Hanya Saya Sharing Di Social Media Tapi Bagaimana Sih Teman Teman Perempuan Ya Walaupun Di rumah Aja Saya Yang Dari Orang Kantoran Saya Pulang Ke Rumah Dan Saya Bisa Menciptakan Ruang Dari Rumah Gitu So I Not Gitu Loh I Yes Jangan Cuma Tonton Sinetron Aja Jangan Cuma Kerjaannya Cuma Ngerubi Saja Cuma Gumpi Sedih Enggak Banget Dibilang Seperti Itukah Gitu So Kita Bisa Melakukan Something Dari Rumah Yang Berkelas Seperti Itu Nice Sampai Saat Ini Anggotanya Women Pernas Sudah Berapa Banyak 2010 Ya 10 Tahun Kurang 11 Tahun 11 Tahun 10 11 Secara Keseluruhan Anggota Kita Ada Sekitar 15 15.000 Mas Dedy 15.000 Mantep ya Bu Ini dari mana Bu Maksudnya di kota Mana aja yang ada Hampir di seluruh pelosok Indonesia ada Wow Keren 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 Berasal dari rumah Sampai akhirnya punya member 15.000 orang ya Bu Mantep Iya Ya 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 2010 Kita bangun Lalu dalam perjalanan tuh Kami masih mencari Mencari jejak sih Sebenarnya Di awal-awal itu Ini mau dibawa Mau ngapain Ini komunitas Apakah Cuma Just to say Haha Hihi Atau mau menjadi komunitas Apa ini Gitu Karena misi awalnya Memang ingin Menjadi Menjadi Wadah Bagi teman-teman perempuan Untuk improve diri Sehingga kami Memfokuskan diri Kepada wadah edukasi Bagi teman-teman perempuan Untuk membangun Usahanya Dengan langkah yang benar Oke Jadi ini khusus ya Untuk perempuan ya Kalau saya daftar Tidak boleh nih Berarti ya Bu Tidak boleh nih Bu Kalau Masih pria Tidak boleh masuk nih Bu Tidak Pendorong Pendorong perempuan Boleh Kecuali istri saya nih Bu Masukin gitu ya Kesana ya Oke 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 15.000 wanita ya Bu Luar biasa Dalam 10 tahun Ada 15.000 orang Di satu community ini Bukan hal yang Gampang loh ya Bu Kalau saya lihat ya Karena Kebetulan saya juga Bergerak di komunitas Bu Kebetulan saya pegang Billionaire mindset ya Di Jawa Timur Dan itu bukan hal yang mudah Untuk bisa Mengumpulkan Segitu banyaknya Keren Keren Itu dalam perjalanan Gimana Bu Bu Irma Apa Maksudnya gini kan Kalau Namanya community Itu kan pasti ada Faktor sosialnya Iya Apa yang membuat Bu Irma Bisa tetap Berjuang Di sana gitu ya Mungkin juga Biar Buat masukan Buat teman-teman gitu ya Sama-sama Ada yang juga Yang dari komunitas gitu ya Apa yang membuat Bu Irma Berjuang di sana Yang akhirnya Ini aku mau Nih kerjain gitu ya Sampai mati aku mau kerjain nih Sampai bisa Menyiptakan 15 ribu orang Member Gitu ya Ini keren Keren Bu Keren banget nih Iya Kalau kita mau Nyemplung sebetulnya Di dalam komunitas Punya sebuah langkah Pada saat saya Mau melangkah itu Yang mesti kita ini Komunitas bukan tempat Kita ngeduitin Yes Gitu ya Buat saya Gitu ya Karena komunitas Bukan Bukan buat kita Apa sih Menggali Atau mencari uang Mencari uang Tidak bisa Benar Bukan Bukan itu Gitu ya Kalau mau cari uang Bisa pakai yang lain Jangan komunitas Yang dijadikan Dijuatin Nah itu Itu prinsipnya Saya Kenapa sih Saya ngotot banget Tadi Saya sudah Sedikit menyinggung Bahwa I'm a single parent Saya ingin Teman-teman Perempuan Ya Di luar sana Punya kemampuan Secara ekonomi Even Hanya di rumah Aja Jadi Jangan Membuang Waktu Jangan Membuang Waktu Dan produktif Karena kita Tidak pernah Tahu Apa yang terjadi Dengan kehidupan So Itu yang Selalu menurut saya Yang Kalau mau ngomong Capek Capek ya Ngurusin komunitas Saya bisa Merasakan Ibu Karena saya sudah Tersujukan Di sana Capek Capek Dungit Capek Segala Benar Capek Waktu Sembarangnya Capek Tahun 2013 Tiga tahun Perjalanannya Kami Kita mencoba Mengambil Sebuah Bentuk Mau kemana Sini Komunitas Mau kita Bawa kemana Komunitas Bukan Perjalanan Yang mudah Memang Untuk Melangkah Seperti itu Jadi Karena kita Fokusnya Kepada Wadah Edukasi Tahun 2013 Kami mulai Membangun Atau Merintis Mungkin Saat itu Yang lain Belum Banyak Atau Belum Ada Memang Komunitas Memang Rada Gila Juga Jadi Tahun 2013 Itu Saya Menciptakan Sebuah Program Itu Kita Tahun 2013 Sudah Punya Inkubasi Bisnis Mas Wow 2013 Ya Bu Belum Jamannya UMKM UMKM Yang Di Inkubasi Ya Mantap Kita Udah Jalan Duluan Inkubasinya Tahun 2013 Kita Udah Jalan Karena Kita Saat Itu Saya Berpikir Kalau Untuk Teman Teman Khusususnya Karena Penanganannya Kan Harus Berbeda Mas Dedy Antara Saya Memberikan Pelatihan Perusahaan Untuk Karyawan Perusahaan Itu Ada yang Monitor Paling Tidak Ada yang Monitor Supervisernya Saya Pelatihan Masih Ada yang Nanya Eh Gimana Gitu Ya Kalau Di rumah Apalagi Perempuan Udah Dengan Segala Urusan Domestiknya Perusahaan Domestik Udah Lupa Lagi Apa Yang Dia Jari I Think It Nothing Gitu Loh Jadi Tahun 13 Kalau Kita Mau Mendorong Teman Teman Mau UKM Ini Bener Mulai Growth Ya Butuh Perlatian Yang Serius Bukan Yang Cuman Seminaran Sejam Dua Jam Gitu Rada Sontai Mantap 2013 Keren Keren Itu Namanya Bank Bank Besar Belum Turun Program Program UMKM Rasanya Belum Keluar Kementerian Juga Belum Ada Yang Turun Kementerian Aja Belum Turun Baru Mencari Jati Diri Ya Lumayan Nekat Agak Gila Waktu Itu Saya Sempat Berlarang Gila Gila Loh UKM Dikasih Materi Yang Kayak Begitu Mentoring Dan Coaching Seperti Itu Bisnis Gak Semudah Kita Cuman Hahaha Hi Hi Serius Dibangun Bukan Sekedar Percalanin Ya Pusti Pakai Ilmu Gitu Mas Dedi Mantap 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 Ini Menarik Ya Bu Kalau Dulyk Kuling Ini Gak Apis Ceritanya Bu Irma Satu Jamnya Gila Ini Gak Cukup Ini Belum Bahas Materi Sudah Setengah Jam Oke Oke Ini Biar Teman Teman Gak Penasaran Nanti Kita Kapan Kapan Mungkin Kopdar Kita Undang Bu Irma Sierik Beneran Ngomong Soal Komunitas Komunitasnya Aja Kali Oke Ibu Nyambung Nanti Ibu Kan Juga Nanganin Bisnis Inkubasi Dimana Juga Ada 15.000 Member Dari Women Entrepreneur Community Community Yang Juga Notabenya Mereka Entrepreneur Obat Dem Maksudnya Kondisi Mereka Kondisi Covid Kemarin Apa Yang Dirasakan Oleh Teman Teman Daripada Komunitas Women Entrepreneur Oke Kalau Kita Bicara Mengenai Situasi Covid Hampir Yang Pasti Secara Keseluruhan Semua Berdampak Ya Mau Sebesar Apa Atau Sampai Kepada UKM Semua Pasti Mengalami Dampak Yang Sangat Besar Yang Sangat Luar Biasa Sebenarnya Semua Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Bisa Lolos Sebetulnya Dari Dari Dampak Tersebut Tapi Mereka Yang Cepat Yang Lebih Gesit Untuk Beradaptasi Itu Yang Yang Bisa Ya Itu Yang Bisa Lebih Cepat Untuk Menyikapi Situasi Dan Untuk Bisa Survive Dan Bangkit Lagi Itu Kalau Kita Melihat Situasi Pandemi Ini Tentunya Dari Awal Itu Kita Sudah Langsung Mengkonsolidasikan Teman-teman Maret Tahun Lalu Maret 2020 Terjadi Pandemi 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 Kita Mencoba Membuat Kondisi Apa Yang Harus Bisa Dan Kita Lakukan Sama-sama Bisa Posisi Tetap Harus Berjalan Untuk Teman-teman Atau Juga Putaran Ekonomi Kan Harus Jalan Kalau Putaran Gak Jalan Ya Negara Ini Juga Amruk Kalau Kita Mau Jujur Bahwa Putaran Ekonomi Negara Ini Kan Lebih Betar Sebetulnya Di UKM Bagaimana UKM Ini Harus Bisa Bangkit Harus Bisa Segera Dibangkit Ya Waktu Saya Mencoba Mengambil Peran Saya Aja Peran Kecil Di Area Saya Gitu Jadi Memang Adaptasi Dan Menikapi Situasi Dengan Sesegera Mungkin Itu Ya Harus Harus Dilakukan Jadi Saat Itu Malah Kita Langsung Membuat Pertama Kita Konsolidasi Untuk Menggerakkan Teman-teman Dari Dari Apa Teman-teman Konveksi Membuat Projeksi Bersama Lalu Juga Kita Konsep Program Bersama Itu Kita Karena Pandemi Juga Kita Akhirnya Melahirkan Sebuah Konsep Mart Bersama Apa Maret Bersama Mart Oh Mart Bersama Oke 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 Kita Lahirkan WPC Mart Saat itu Di April Tahun lalu Kita Melahirkan WPC Mart Yang Tujuannya Di satu Sisi Kita Memberikan Perluasan Pasar Bagi Produsen Atau Bagi Alumni Program Infobasi Kita Karena Saat Itu Lagi Pada Saat Baru Itu Nah Kita Bantu Untuk Perluasan Pasar Di satu Sisi Yang Jadi Di satu Sisi Kita Merekrut Juga Teman-teman Yang Kehilangan Pendapatan Karena PHK Pengurnurnan Pendapatan Atau Karena Bisnis Tutup Itu Ayolah Pusing-pusing Kilo Tak Siapin Produknya Kamu Jualan Aja Jadi Kita Bukanya Dengan Sistem Dropshipper Jadi Bersetnya Semua Harus Survive Semua Harus Bangkit Semua Harus Survive Yes Yes Jadi Kalau Dari Infonya Bu Irma Juga Kondisinya Di Versinya UMKM Pun Di Women Planner Juga Mayoritas Bagi UMKM Maksudnya Bu Irma Itu Berarti Mereka Menghadapi Masalah Yang Sama Kondisinya Dontran Juga Kondisinya Terutama Di awal-awal Terutama Di awal-awal Karena Kaget Semua Pasti Kaget Oke Oke Jadi Tidak Ini Maksudnya Tidak Kalau Kemarin Kebetulan Sempat Ketemu Dari Perusahaan Beberapa Model Perusahaan Yang Besar Mereka Kena Telak Karena Perusahaannya Besar Ombaknya Mungkin Lebih besar Tapi Kebetulan Kemarin Sempat Ketemu Juga Dengan Komunitas Yang Lain Tapi Ini Kebetulan Satu Mungkin Mereka Berjualan Pakaian Muslim Katanya Malah Tidak Kedampak Saya Tidak 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 Semua Tempatnya Women Pernar Dengan 15.000 Heterogen UMKM Itu Kedampak Semua Kondisinya Kalau Kita Mau Jujur Pasti Terdampak Terutama Di awal-awal Pasti Terdampak Yang Bisa Cepat Bangkit Itu Mereka Yang Mau Melihat Situasi Dan Menerima Dan Ayo Kita Adaptasi Dengan Situasi Yang Saat Ini Gitu Oke 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 Apa Yang Dilakukan Oleh Teman-teman UMKM Waktu Di awal-awal Covid Kemarin Atau Mungkin Mereka Melakukan Langkah Apa Sehingga Mereka Tepat Dari Mereka Yang Sudah downtrend Mereka Bisa Reborn Minimal Mereka Sampai Balik Bisa Bayar Kos Dan Kawan-kawan Kira-kira Apa Yang Mereka Lakukan Di awal-awal Covid Kemarin Jadi Saat Itu Memang Kan Kita Konsolidasi Sama-sama Sini Mas Jadi Saya Sampaikan Di saat Awal Itu WPC Akhirnya Sampai Sekarang Masih Ada Kita Melahirkan Yang Namanya WPC Mark Jadi Sebuah Platform Yang Memang Kita Tujukan Ayo Kita Tidak Bisa Jalan Sendiri Lagi Begini Jalannya Sama-sama Kita Bergerak Sama-sama Kita Bisa Lebih Kuat Kita Bersama-sama Kami Buatkan Sebuah Platform Promosi Bersama Catalog Digital Bersama Lalu Juga Di Satu Sisi Kita Recruit Tim Penjualan Karena Kita Tahu Produsen Lagi Puyeng Saat Itu Sisi Teman-teman Yang Lain Lagi Puyeng Kehilangan Pendapatan Menjadi Sebuah Adaptasi Menjadi Sesuatu Yang Wajib Yang Memang Saat Itu Kita Harus Tenggungkan Jadi Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Apapun Yang Terjadi Inilah Situasi Yang Terjadi Jangan Meng-blame Situasi Bukan Cuma Kita Soalnya Yang Hanya Mengalami Ini Nah Kalau Saya Melihat UKM Malah Sedikit Beruntung Dibanding Perusahaan Perusahaan Besar Perusahaan Besar Dengan Struktur Organisasi Yang Tambun Yang Besar Lebih Sulit Untuk Beradaptasi Untuk Switching Untuk Apapun Itu Kan Agak Mudah Gitu Jadi Sebetulnya Kemudahan Buat Di Level UKM Sebenarnya Akal Mau Menerima Sebetulnya Amsak Dulu Oh iya Ini Situasinya Begini Ayo Kita tetap Lihat Kedepan Tetap Bisa Melihat Banyak Sekali Peluang 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 Tetap Bisa Kita Hadirkan Awal Semua Terkaget Semua Kita Bingung Mau Ngapain Setelah Satu Dua Bulan Terima I Bangkit Bangkit Kita Kita Grow Lagi Apalagi Sekarang Sudah ulang tahun Ya Bu Kondisinya Bu Sudah ulang tahun Sudah setahun Ini Bu Moga-moga Ulang tahun Setahun Seteh 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 Teman-teman UMKM Yang lagi Nonton Bu Irma Kasih Satu Klu Kemampuan Adaptasi Yang harus Kalian Memiliki Seteh 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 Apalagi Teman-teman UMKM Untuk Goyangnya Lebih Gampang Untuk Pivotnya Untuk Manuvernya Lebih Gampang Dibanding Dengan Perusahaan Besar Yang Sudah Karyawannya Ribuan Dengan Kapital Yang Suku Besar Ini Akan Lebih Susah Daripada Teman-teman UMKM Nah Mungkin Kembali Ke topik Dari ini Kita Mau Bahas Tentang Strategi UMKM Bangkit Dan Pertumbuh Pasca Pandemi Nah Dari Pandangan Seorang Irma Dari Irma Kira-kira Apa Yang harus Dilakukan Oleh Teman-teman UMKM Terkait Dengan Bagaimana Mereka bisa bangkit Dan bertumbuh Terutama Nanti Kalau Setelah Vaksin Semua Lancar Total Sudah Divaksin Semua Sudah Bebas Covid Sudah Ekonomi Mulai Reborn Apa Yang harus Dilakukan Teman-teman UMKM Gira-gira Pertama Mindsetnya Dulu Dibenahin Si Ya Kalau Sekarang Saya Malah Bilang Forget it Covid Oke Forget it Covid Siap Kenapa Forget it Dalam artian Seperti ini Kita Sudah Latihan Satu Tahun Yes Kita Udah Latihan Satu Tahun Jadi Setelah Satu Tahun Jangan Pake Alasan Pandemi Juga Sudah Puno Sudah Jaman Setahun Sudah 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 Masih Kita Kalau Ditanya Penurunan Omzet Dan Segala Macem Kenapa Pandemi Ceti Gitu Aduh Kenian Lama Pandemi Yang Dijadikan Ini Terus Gitu No No more Gitu Gak ada Lagi Alasan Pandemi Pakai Menggunakan Alasan Pandemi Kenapa Kita Udah Belajar Bagaimana Hidup Bersama Pandemi Bagaimana Satu Tahun Kita Belajar Survive Bersama Pandemi Sudah Bukan Alasan Untuk Itu Gitu Karena Kalau Kita Masih Terus Menganggap Terus Memasukkan Unsur Itu Ya Kita Gak Akan Mau Melihat Ada Peluang Apapun Di depan Di Seliling Gitu Gitu Jangan Jangan Jadikan Pandemi Jangan Jadi Jangan Jadi Ini Juga Ya Kesian Banget Semua Jadi Ininya Gitu Dan Satu Memang Kita Bagaimana Kita Mau Memang Harus Beradaptasi Misalnya Teman Terutama Misalnya Teman Teman Yang Di Bidang Pariwisata Itu Memang Terdampak Sekali Ya Atau Teman Kita Punya Member Yang Misalnya Teman Dia Produksinya Pas Anak Sekolah So Cepat Itu Kan Ya Anak Anak Sekolah Mau Ngopelin Nah Jadi Antara Idealisme Dan Ketigapan Kita Untuk Melihat Situasi Yang memang Mesti Cepat Gitu Jadi Saya bilang Ya Suat Aja Bisnisnya Orang Sekolah Gak Ada Terus Gimana Mau Ditungguin Gitu Biar Cepat Lakukan Perubahan Switching Pivot Dengan Bisnis Produknya Ya Otomanya Oke Boleh Pivot Dengan Bisnis Lain Tapi Bukan Bukan Nanya Apa Pelarian Jadi Jangan Bisnis Pelarian Pelarian Pandemi Bisnis Pelarian Oke Iya Tapi Benar-benar Kembangkan Fokus Dan Kembangkan Juga Dengan Komitmen Mu Gitu Kalau Itu Mau Dibangun Gitu Lalu Yang Nggak Apa Mau Rubah Kuliner Tapi Tapi Be serius Dan Tetap Dengan Fokus Akhirnya Lumayan Bagus Memang Butuh Butuh Ini Kita Butuh Kesehatan Kita Melihat Situasi Mas Oke Jadi Yang Pertama Mencetnya Dibenerin Dulu Jangan Alasan Omset Turun Karena Pandemi Udah Lewat Setahun Setahun Sebulan Lagi Udah Nggak Berlaku Alasan Karena Pandemi Terus Beradaptasi Jangan Pakai Analogi Bisnis Tapi Beradaptasinya Pelarian Buka Bisnis Asal Aja Juga Nggak Boleh Harus Buka Bisnis Yang Bener Bener Untuk Dilakukan Misalnya Teman Saya Mereka Sudah Mulai Mencari Alternatif Misalnya Dari Yang Saya Lihat Sebagian Besar Kalau Data Kemarin Menyebutkan Bahwa Ada 2 Juta Toko Online Baru Selama Masa Pandemi Ini Timbul Waktu Pandemi Kemarin Jadi Mungkin Sebagian Besar Teman-teman Di Bulan-bulan Pertama Bulan-bulan Mungkin Sampai Setengah Tahun Pertama Banyak Yang Masih Terlena Kena Pandemi Sudahlah Saya Di rumah Aja Sudah Saya Sepetean Aja Saya Apa Aja Berubah Dari Kantor Berubah Jadi Raka Nyantai Sering Sering Di rumah Malah Nyaman Bener Kayaknya Tapi Keren Juga Nah So Kalau Kita Lihat Dari Setengah Tahun Kemarin Setengah Tahun Awal Mungkin Banyaknya Seperti Itu Tapi Setengah Tahun Berikutnya Saya Sudah Mulai Banyak Teman-teman Yang Sadar Bahwa Saya Nggak Bisa Nggak Melakukan Apa-apa Mereka Mulai Melakukan A Melakukan B Melakukan C Tapi At the end Mungkin Sampai Saat Ini Omset Yang Mereka Milikin Karena Kalau Kita Ngomong Di Bisnis Pertama Yang Kita Ngomong Omset Dulu Ya Bu Ya Karena Akar Dari Bisnis Airnya Dari Omset Kita Ngomong Oversional Ngomong Uang Nanti Kalau Nggak Ada Duit Dari Omset Juga Nggak Bisa Sedangkan Mereka Sudah Bermanuver Kanan Kiri Kanan Kiri Ternyata Sampai Sekarang Pun Menurut Mereka Omset Belum Bisa Reborn Gimana Kalau Dari Pandang Bu Irma Sebagai Spesialis Apa Yang Harus Dilihat Oleh Mereka Oke Sebenarnya Yang Kita Mesti Melihat Tentunya Dalam Situasi Yang Tidak Normal Kan Sekarang Mulai Setahun Lalu Kita Hidup Dalam Situasi Yang Nggak Normal Yang Menurut Dilakukan Dan Dilihat Oleh Para Kita Pemilik Usaha Itu Kita Juga Harus Mengenal Behavior Dari Pasar Si Ya Behavior Pasar Itu Ya Harus Kita Kenali Gitu Terikali Kan Itu Banyak Juga Yang Pokoknya Asal Nabrak Asal Tentu 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 Pendekatannya Kita Juga Tentunya Berbeda Antara Situasi Zaman Dahulu Sebelum Matahari Menyerah Ini Dan Caranya Tentunya Pendekatan 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 Jadi Misalnya Kalau kita Masih Dengan Cara Cara Yang Lama Cara Cara Yang Seperti Bu Ya Tentu Akan Berat Kita Mengejarnya Ada Contoh Concret Maksudnya Yang Teman Teman Tadi Kan Ibu Ceritain Dari Women Planner Community Melakukan Membuat WMC Mart Untuk Apa Namanya WPC Mart Ada Nggak Mungkin Kasus Kasus Di Lapangan Yang Ibu Lihat Dari Mungkin Klien Atau Mungkin Teman Teman Di Women Entrepreneur Community Yang Gimana Caranya Mereka Beradaptasi Yang Concret Dari Mereka Yang COVID Turun Omset Sampai Akhirnya Mereka Bisa Reborn Dan Mungkin Sampai Mereka Bisa Surviving Hingga Sekarang Contoh Konkret Yang Terjadi Di Teman Teman Women Entrepreneur Mungkin Oke Tadi Yang Saya Satu Contoh Yang Ada Satu Yang Produk Produsen Dari Tas Sekolah Anak Masuk Di Depstore Ya Begitu Depstore Tutup Selesai Sekolah Tutup Dan Dia Merubah Ke Switching Ke Makanan Switching Ke Makanan Ya Pivot Ke Makanan Malahan Melihatnya Itulah Peluang Yang Bisa Bisa Cepat Langsung Bergerak Seperti Yang Tadi Saya Sudah Tentu Jangan Pada Saat Kita Switching Ataupun Pivot Ke Bisnis Yang Lain Itu Jangan Menjadi Hanya Sebatas Pelarian Benar Jadi Lakukanlah Dengan Seri Dengan Dengan Benar Dengan All All Tuga Sehingga Hasilnya Pun Akan Maksimal Seperti Itu Lalu Kita Juga Ada Yang Punya Resto Yang Punya Resto Ya Begitu Pandemi Pasti Resto Langsung Tutup Rumah Makan Cafe Kecil Pasti Langsung Tutup Gitu Walaupun Setelah Berapa Bulan Terus Dimulai Dilonggarin Mulai Dilonggarin Tetap Aja Orang Juga Masih Khawatir Akhirnya Apa Dia Coba Melakukan Sebuah Bukan Fokusnya Bukan Di Di Dining Lagi Gitu Tapi Dia Fokus Menjadi Frozen Sehingga Dia Bisa Melayani Pengiriman Hingga Ke Seluruh Indonesia Malahan Dan Peluang Peluang Itu Jadi Behavior Orang Banyak Di Rumah Sekarang Sebenarnya Masih Banyak Di Rumah Selama Anak Masih Di Sekolah Di Rumah Masih Sekolah Online Sebetulnya Kalau Kita Mau Lihat Pak Anan Masih Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Sekarang Peminat Juga Nah Tadinya Dia Dengan Dining Akhirnya Switching Benar-benar 95 Pertan Langsung Keprozen Langsung Kepada Penyiriman Dan Itu Dia Bisa Solce The Problem Itu Oke 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 Jadi Pokoknya Idealismenya Saya Harus Ini Gitu Saya Harus Itu Agak Berat Kalau Kayak Gitu Jadi Tidak Bisa Idealis Juga Dari Jualan Tas Akhirnya Pindah Jualan Makanan Ini Sudah Satu Bisnis Proses Yang Sangat Berbeda Sangat Berbeda Dan Dilakukan Dilakukan Oleh Teman Teman Di UMKM Karena Kebetulan Mereka Sudah Pernah Mengikuti Inkubasi Jadi Walaupun Mereka Switching Mereka Menerapkan Dengan rules Yang Sudah Sudah Mereka Dapat Gitu Oke 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 Dan Sampai Sekarang Mereka Berjalan Ya Bu Ya Pentingnya Jalan Pentingnya Ilmu Mas Dedy Dalam Bisnis Sekedar Asal Bisa Bikin Produk Tapi Bisnis Management Itu Penting Sekali Benar 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 Bu Kalau Misalnya Yang Pernah Dapat Maksudnya Di Women Bender Jempat Ceritakan Juga Kalau Di Travel Hotel Di Bali Itu Apa Yang Mereka Lakukan Kalau Misalnya Kondisi Yang Kemarin Itu Kan Juga Gampang Bisnis Travel Bisnis Apa Namanya UMKM Yang Berjualan Oleh Oleh Itu Atau Hotel Itu Ada Pernah Namun Hal Seperti Teman Teman Ada Kita Ada Beberapa Member Kita Yang Memang Travel Lalu Juga Ada Yang Punya Guest House Itu Juga Mati Kan Ya Gitu Boleh Dibilang Masih Kalau Gaze House Mungkin Baru Belakangan Ini Bisa Mulai Wake up Seperti Benar 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 Dikit Juga Tapi Belum Banyak Iya 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 Jadi Kalau Yang Benar Mereka Terpaksa Harus Tutup Atau Spa Spa Itu Juga Berdampak Ya Karena Yang Yang Kayak Gitu Kalau Yang Spa Waktu Arah Kita Dorong Orang Masih Khawatir Masih Takut Datang Ke Perawatan Untuk Treatment Seperti Itu Oke Kenapa Kamu Nggak Siapin Produknya Untuk Mereka Bisa Treatment Sendiri Di Rumah Oke 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 Karena Mereka Tetap Namanya Perempuan Gabut Juga Di Rumah Lalu Mereka Tetap Bisa Lakukan Treatment Di Rumah Siapin Produknya Gitu Kalau Selama Ini Banyak Fokus Kepada Perawatannya Yang Sekarang Jualannya Apa Ya Jualan Produknya Produk Untuk Spa Why Not Oh Iya Ya Nah Akhirnya Dia Bisa Mulai Kembali Lagi Gitu Teman-teman Risata Juga Ada Yang Travelagen Juga Tentunya Kan Stuck Travel Travel Seperti Itu Travel Gas Hau Ternyata Nggak Apa Jadi Dengan Tetap Mengusung Ada Misi Turism Jangan Dibuang Misi Turism Kalaupun Kamu Mau Switch Ke Produk Yang Lain Fine Ya Tetap Bawa Misi Turism Angkat Entah Itu Produk Ini Jadi Apa Ya Mengulik Orang Yang Memang Belum Bisa Jalan-Jalan Bisa Menikmati Dulu Produk-produk Dari Berbagai Wilayah Dengan Mengulik Emosi Orang Nah Itu Yang Kita Dorong Juga Memang Balik lagi Behaviornya Harus Harus Dikenain Dulu Si Mas Dedy Iya Kalau Gini Kalau Gini Saya Nangkapnya Mesti Harus Kreatif Jadi Kita Coba Lihat Peluang Apa Yang Bisa Dilakukan Benar 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 Gitu Sebetulnya Peluang Selalu Ada Selama Kita Mama Mau Melihat Bagaimana Peluang Kita Kan Gak Pernah Menyangka Itu Taneman Ya Kita Tau Bisa Boom Yes Benar Tanaman Bisa Boom Seperti Itu Dalam Satu Tahun Ini Kenapa Kita Sebetulnya Gak Menjawab Permasalahan Masyarakat Yang Boring Di Rumah Yang Gak Tau Mau Ngapain Yang Jenuh Yang Yes So Larinya Kemana Larinya Ketanaman Dan Itu Menjadi Sampai Kepada Turunan Turunannya Itu Pun Yang Kita Gak Gak Pernah Menyangka Waktu Itu Masih Di awal Awal Juga Karena Saya Termasuk Salah Satu Yang Larinya Ketanaman Lalu Ada Ibu Ibu Dari Pedesa Yang Kita Bina Kita Bantu Untuk Pasarkan Produk Pot Pot Saya Bingung Waktu Masih Baru Baru Pandemi Saya Bikin Gimana Caranya Orang Kayaknya Buka Gini Keputuhannya Kan Oke Waktu Baru Masih Sambulan Bulan Pertama Kan Semuanya Masih Butuh Makanan Kita Bersikir Ya Yes Yes Ternyata Ya Sudah Saya Bantu Mereka Saya Beli Dan Saya Kita Kirimkan Itu Dari Desa Saya Iseng Saya Foto Dan Saya Upload Ke Sosmer Saya Ternyata Langsung Boom Oh Iya Orang Orang Gabut Di rumah Bingung Mau Ngapain Akhirnya Bagaimana Mencari Sesuatu Kegiatan Yang Kita Menyalurkan Dirinya Dia Juga Di rumah Itu Sebagai Laku Usaha Mesti Mesti Notice Pinter Pinter Oke 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 Nice Kita Mesti Harus Tahu Kondisinya Market Yang Memang Dulu Tanaman Rasanya Biasa Biasa Aja Gitu Ya Tidak Terlalu Yang Gimana Sekarang Satu Pot Sudah Puluhan Ribu Ratusan Ribu Seri Monster Monster Sekarang Mampu Beratus Ratus Ribu Sampai Juta Aduh Aduh Memang Gak Bisa Dipikir Juga Karena Memang Apa Ya Ibaratnya Kita Ini Juga Tidak Pernah Dihad Dengan Kondisi Yang Serupa Mungkin Tahun Sebelum Juga Tidak Pernah Dapat Masalah COVID Yang Sama Yang Harus Pandem Setahun Mungkin Blue Burung Sama Ini Kali Ya Sampai Indonesia Kali Blue Burung Waktu Itu Kalau Tidak Sama Kita Pernah Nggak Nggak Ngalamin Seheboh Ini Nggak Ngalamin Seheboh Ini Benar Benar COVID Semua Ngalamin Benar 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 Menarik Tadi Bukan Sampaikan Terkait Dengan Behavior Dengan Behavior Customer Kalau Dari Pandangannya Bu Irma Sendiri Kira Kira Kalau 2021 Kedepan Apalagi Bukan Sudah Melihat Di Komunitas Ibu Kira Kira Apa Yang Mesti Diperhatikan Teman Teman Terkait Dengan Behavior Mungkin Next Customer Kedepan Terutama Di After COVID Apa Yang Kira Kira Perlu Di Notice Oleh Teman Entrepreneur Bu Irma Kira Kira Jadi Yang Pasti Tadi Kan Yang Katu Sudah Belang Sudah Alasan Lagi Alasannya Pake COVID Sudah Belajar Hidup Bersama COVID Ini Nah Kedepannya Kita Tapi Tidak Tau Situasi Akan Menjadi Normal Kembali Itu Kapan Kita Tidak Tidak Pernah Tau Apakah Bulan Depan Bisa Selesai Apakah Tiga Bulan Saki Bisa Membentuk Semua Vaksinasi Dan Immunity Bisa Dapet Dan Kita Bisa Kembali Hidup Normal Tetap Yang Mesti Kita Lakukan Bagaimana Kita Melihat Terlalu Memperhatikan Juga Dari Sisi Perilaku Perilaku Dari Pasar Pasar Problemnya Apa Sekarang Itu Yang Seringkali Dilupain Terutama Oleh Teman UKM Yang Penting Bikin Produk Tapi Tidak Melihat Problem Market Itu Apa Selama Misalnya Anak-anak Masih Yang Jual Makanan Gitu Selama Anak-anak Masih Di Di Rumah Sebetulnya Itu Semikan Di rumah Sebetulnya Masih Masih Menjadi Trend Tinggi Itu Lama-lama Bosen Ya Ibu-ibu Di rumah Masang Bosen Juga Udah Harus Ngajarin Anak Lalu Banyak Masih WFH Perusahaan Sekarang Beberapa Klien saya Masih WFH Di rumah Gitu Kan Masih Menerapkan WFH Mereka Ternyata Mulai Pusing WFH Ngajarin Anak Lalu Masak Itu Sebetulnya Kalau Melihat Pasar Perempuan Tiga Itu Terutama Pasar Ibu Bekerja Apa Apa Yang Memudahkan Bagaimana Produk Kita Ini Memudahkan Para Ibu-ibu Sekarang Nah Itu Juga Menjadi Sebuah Banyak Peluang Jadi Memang Melihat Kreatif Melihat Celah Kreatif Melihat Peluang-peluang Dan Bisa Melihat Permasalahan Pasar Saat Ini Apa Masak Kecil Masih Nemenin Belajar Terus Bagi Waktunya Mau Masak Ah Udahlah Mendingan Beli Aja Gitu Ya Kan Nah Masak Frosan Tinggi Sekarang Permintaan Masalahnya Di sana Ya Bu Ya Produk Frosan Tinggi Banget Sekarang Permintaannya Kenapa Yes 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 Males banget Masak Tiap hari Yes 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 Masak Terus Lama-lama Pusing Juga Bener Pusing Udah lagi Mesti Nemenin Anak Belajar Dari Ya 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 Gitu Belum lagi Sambil Ngurusin Bisnisnya Atau Sambil WFH Memang Masih Bekerja Gitu Nah Itu kan Sesuatu Yang Apa Ya Komplikated Yang Buat Kehidupan Di rumah Itu Menjadi So Nah Itu Sebetulnya Bagaimana Kita Menjadi Memberikan Solusi Atau Masalahan Yang pasar Hadapin Sekarang Ini Begitu Apa Mungkin Abis ini Jasa Abis Keluk Laku Ya Kali Ya Ya Stress Soalnya Di rumah Gitu Stress Gitu Masa Kerja Menang Duluan Mengatasi Stress Itu Ya 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 Itu juga Pengaruh Jadi memang Kalau Kita Lihat Harus Lihat Dari Apa Masalah Yang Ada Gitu Kali Ya Bu Irma Ya Benar Ya Jadi Buat Teman-teman Mesti Harus Dilihat Tuh Kalau Terkata Berkata Bahwa Sekarang Masih Covid Gitu Ya Atau Saya Nggak Naik Omsetnya Atau Belum Bisa Survive Karena Covid Itu Yang Pertama Yang Kedua Juga Harus Adaptasi Jadi Adaptasi Kalau Mau pivot Ya Pivot Harus Dilihat Peluang Pasar Apa Yang Dilakukan Yang Yang Paling Penting Ketika Waktu Melihat Peluang Teman-teman Mesti Lihat Kira-kira Peluang Ini Terkait Dengan Masalah Apa Yang Kalian Selesaikan Jadi Jangan Sampai Kalian Ngasal Buka Karena Kalian Suka Karena Kalian Bisa Kan Banyak Yang Buka Bisnis Tapi Karena Suka Aku Suka Makan Roti Strawberry Orang Suka Coklat Misalnya Yang Nggak Laku Guys Yang Suka Coklat Tapi Kalian Buka Strawberry Ini Mesti Di Notice Sepertinya Bu Irma Sampaikan Ini Satu Clue Karena Kebetulan Bu Irma Di Woman Planner Yang Masalahnya Adalah Satu Kerja Cari Duit Untuk Anak Untuk Suami Untuk Warga Dua Masih Ngurusin Anak Tiga Ngurusin Belajar Empat Masak Ini Sudah Clue 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 Dari Bu Irma Jadi Liatin Dari 15.000 Komunitas Orang 15.000 Orang Di Komunitas Bu Irma Itu Empat Empat Ngalamin Hal Itu Semuanya Ngalamin Empat Hal Itu Pasti Dan Ini Pasti Jadi Salah Satu Hal Yang Butuh Solusi Nah Ini Clue Jadi Hari Ini Kita Nggak Jawab Apa Caranya Tapi Kasih Clue Kira-kira Kalau Kalian Bisa Lihat Empat Hal Ini Apa Yang Perlu Disiapin Bisa Jadi Mungkin Nggak Tahu Kalau Teman-teman Yang Jual Refleksi Jasa Refleksi Atau Apa Yang Mungkin Biar Anunya Atau Mungkin Apa Jasa Suster Belajar Anak Saya Nggak Tahu Karena Ibunya Capek Ngajarin Ada Suster Yang Khusus Ngajarin Anak Itu Juga Karena Apa Intensitasnya Sekarang Sudah Setahun Sudah Mulai Jenuh Sudah Sangat Luar Biasa Memang Sekarang Jadi Angkat Topi Untuk Ibu Yang Sekarang Yang Sambil Jadi Ibu Guru Di Rumah Itu Bukan Sesuatu Yang Yang Mudah Yang Gampang Bener Itu Sebetulnya Mungkin Mendampingi Belajar Sekarang Menjadi Peluang Yes Bener Menampingi Belajar Menjadi Peluang Kalau Selamat Rumah Dengan Protokol Kesehatan Karena Pasti Ini Sudah Sampai Pada Taraf Titik Para Ibu Sudah Yang Ada Ada Dua Ada Tiga Aduh Kebayang Bisa Bayangin Puyangnya Gimana Gimana Bener 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 Itu Sangat Sebetulnya Itu Menjadi Sebuah Sebuah Peluang Sebetulnya Sekarang Banyak Kalau kita Melihat Peluang Peluang Yang Kegagutan Para Ibu Di rumah Keret Rumah Ya Karena Rumah Kemaunya Tampilan Rumah Itu Juga Lebih Supaya Tidak Bosan Karena Setiap Hari Sekarang Melihat Situasi Di rumah Ada Yang Maunya Ini Diganti Itu Diganti Sebuah Peluang Depannya Seperti Itu Jadi Sebetulnya Kita Bisa Melihat Asal Kita Bisa Mau Melihat Perubahan Perilaku Dari Pasar Saat Ini Satu Clue Lagi Guys Ya Dari Jasa Interior Rumah Itu Juga Bisa Bener 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 Dekorasi Bener Bener Yes Yes Produk Produk Kita Mau Ngangkat Produk Produk Lokal Produk Dari Dari Berbagai Daerah Justru Menjadi Pemanis Rumah Sekarang Jadi Clue Juga Home Dekor Yes 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 Nah Guys Coba Dipikirin Kelu Cluenya Sampai Ini Sama Bu Irma Cluenya Macem Macem Pokoknya Kalian Harus Cari Problem Dulu Guys Problem Apa Cari Apa Yang Kira Kira Dihadapin Oleh Teman Teman Atau Oleh Calon Customer Anda Atau Bahkan Customer Anda Masalahnya Mereka Apa Dan Dari Sana Anda Coba Lihat Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Anda Sebagai Seorang Entrepreneur Untuk Bantu Mereka Ya Rasa Pasti Banyak Tapi Memang Harus Ini Harus Bisa Brainstorm Harus Bisa Open Mind Terus Yang Paling Kreatif Kreatif Benar Sayang Saya Laki Laki Kalau Laki Laki Saya Mau Gapung Gapung Entrepreneur Biar Dicoaching Bu Irma Ini Bu Teman Teman Yang Perempuan Hari Ini Khususus Buat Perempuan Temanya Hari Ini Buat Teman Teman Yang Perempuan Ataupun Yang Punya Istri Silahkan Teman Teman Kalau Misalnya Mau Cari Tahu Supaya Bisa Bertemu Bersama Teman Teman Bisa Kulik Di Women Entrepreneur Community Seperti Apa Jadi Teman Teman Boleh DM Bu Ilma Atau Mungkin Ada IG Ada 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 Di Women Entrepreneur Community Ada IG Sama Women Entrepreneur Community IG Sama Teman Teman Boleh Klik Coba Cari Sana Belajar Dengan 15.000 Pengusaha Perempuan Lain Yang Pastinya 15.000 Bukan Angka Yang Gampang Kalau Ngumpulin 15.000 Di Instagram Cepat Banget Tapi Kalau Mungkin 15.000 Manusia Yang Harus Ngumpul Itu Bukan Satu Hal Yang Mudah Dan Ini Salud Ada Empat Jempol Kakinya Tidak 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 Terakhir Kalau Sudah Enak Sudah Tidak Takut Bisa Kopter Makan Barang Lebih Happy Ya Mungkin Pesan Terakhir Bu Dari Bu Irma Bu Kira-kira Untuk Memberikan Semangat Bagi Teman-teman Yang Nonton Ataupun Nanti Yang Nonton Kira-kira Apa Yang Harus Mereka Persiapkan Atau Apa Semangat Yang Bisa Ibu Berikan Kepada Teman-teman Pengusaha Untuk Mempersiapkan Dirinya Setelah Covid Oke Untuk Teman-teman Jadi Saya Sampaikan Juga Alasan Si Covid Ini Menjadi Apa Menjadi Tasaran Terus Lihat Depan Bahwa Peluang-peluang Itu Kita Masih Ada Kita Masih Bisa Peluang Kita Masih Selama Kita Maksud Pikiran Kita Dan Melihat Sekeliling Kita Jadi Selama Berpikir Jernih Kedepan Ini Kehidupan Selama Kehidupan Masih Ada Sebetulnya Bisnis Kita Terus Berjalan Tapi Cara Berpikir Kita Kita Juga Udah Stak Ya Akhirnya Makan Menutup Semua Pintu Pintu Kita Yang Dua Upgrade Ilmu Upgrade Skillnya Kondisi Seperti Justru Kita Memperbaiki Diri Mungkin Ada Penurun Tanpa Transaksi Bisnisnya Tapi Bisa Turun Ya Ilmunya Harus Dinaikin Benar Benar Ilmu Kalau Kita Saat ini Memang Belum Ada Ilmunya Belajar Dulu Cari Cari Ilmunya Siap Kembali Jangan Kita Terlenak Tambah Skill Tidak Sudah Pergi Kita Semua Sudah Tinggal Lari Ada Masih Selamat Bagaimana Mengantisipasi Adaptasi Dengan Situasi Yang Baru Gitu Nice Upgrade Skill itu Penting Justru Sekarang Upgrade Skill Yes Hubung Lagi Slowing Down Malah Harus Sering Belajar Ya Bu Ya Benar Marah Sekarang Yes Peluang Banyak Sekali Gitu Ya Mau Kita Kurang Di Apa Kita Kurang Nah Ini Yang Sering Sekali Juga Teman Teman Pelakus Yang Tadi Berjadikan Kurang Bahwa Saya Suka Ini Gitu Loh Gini Benar Banget Gitu Kan Ya Butuh Apa Enggak Akhirnya Akhirnya Gak Laku Gak Terjual Serap Nah Produk Kita Ini Atau Jasanya Kita Ini Dibutuhin Pasar Atau Enggak Kalau Saya Bila Semua Yang Suka Beli Saja Saja Jangan Dijual Konsumsi Peribadi Ya Kenapa Bikin Ini Kenapa Bikin Itu Saya Suka Bu Sudah Kamu Aja Beli Makan Sendiri Pasar Mana Yang Butuh Market Ini Penting Sekali Pasar Yang Tepat Sehingga Kita Tidak Jualan Tapi Pasarnya Membidik Yang Tepat Akhirnya Terterap Juga Penuh Benar Terjadi Hanya Bikin Produk Terus Jualan Tapi Tidak Tau Pasarnya Kemana Pasar Beda Penanganan Beda Strateginya Nanti Benar Belajar Atau Upgrade Ilmu Upgrade Itu Penting Banyak Masih Turun Sekianya Dinaikin Jadi Ben Ada yang Turun Tapi ada yang Harus Naik Yes Teman Teman Jelas Jadi Kalau Seandainya Sudah Mentok Jatok Sudah Kok Nggak Bisa Naik Lagi Omset Ya Udah Nggak Bisa Dipaksain Karena Mungkin Pasarnya Memang Seperti Itu Tapi Update Skillnya Cari Apa Yang Diperbaikin Supaya Nanti Sudah Siap Reborn Sudah Siap Uptrend Kalian udah siap Jangan sampai Kondisinya Waktu mau Uptrend Kalian malah Aduh Lagi siap Siap Yang lain Sudah ngenjot Kalian lagi Baru siap Siap Ini masalah Besar Ya Masih Di hati Oke So far Teman-teman Saya rasa Banyak yang Dapatkan Hari ini Dari sharing Kita Hampir Satu Setengah Jam Dengan Bu Irma Oke Terakhir Untuk Bu Irma Say thank you So much Sudah sharing Hari ini Bu Banyak Pasti Yang Didapatkan Teman-teman Dari Apa yang Ibu Sharingkan Thank you So much Buat Ibu Setau Sehat Terus Bu Irma Semangat Terus Happy Terus Bu Terutama Dengan Misinya Membangun Entrepreneur Woman Entrepreneur Yang Luar Biasa Bu Saya Salud 15.000 Saya Harus Bergurui Sama Bu Irma 10 Tahun Bangun Woman Entrepreneur Bukan Yang Muda Saya Yakin Perjuangan Luar Biasa Mas Dedy Thank you Sama-sama Bu Irma Saya Thank you Juga Bu Irma Oke Sampai ketemu Di lain Kesempatan Bu Irma Thank you Bu Irma Bu Irma selamat menikmati